Intro Sempat kesulitan mencari kerja pasca lulus kuliah dengan gelar serjana teknik mesin, seorang wanita asal kota Pasuruan justru sukses membudidayakan anggur impor. Warga Jalan Sultan Agung, Kelurahan Purut Rejo, kota Pasuruan. Beginilah suasana pekanangan rumah Andreas dan Iren. Lahan seluas 10 x 12 meter disulapnya menjadi kebun anggur khusus dari luar negeri. Ada puluhan jenis buah anggur impor berderet di pekarangan milik ibu dua anak ini. Di antaranya, anggur jenis Jupiter, Ara, dan Halloween dari Amerika Serikat. Kemudian jenis anggur Natalia, Feles, dan Emir dari negara Ukraina. Ada pula anggur Soemuskat asal Jepang, serta jenis Krishna dan Serita asal India. Rasa buah anggurnya pun tak perlu diragukan lagi. Apabila matang sempurna, rasanya sangat manis dan buahnya berair. Menurut Iren, perawatan buah anggur ini cukup mudah. Hanya diberi pupuk organik dan rajin memangkas daunnya, maka buah anggur akan tumbuh subur dengan sendirinya. Sokali panen, kebun milik Iren ini bisa menghasilkan 50 sampai 100 kilogram buah anggur. Tidak hanya anggur, Andres dan Iren juga budidaya sayuran seperti selada dan sawi menggunakan sistem hidroponik. Ini anggur import, kurang lebih ada 50-an jenis. Ada dari Ukraina, dari Jepang, dari Amerika. Ada juga India selagi juga. Selain anggur ini, ada jenis apa-apa lagi? Ini punya sayur dan hidroponik, saya tambahkan selada, ada selada keriting, lulurosa, ada siomak, kristin, selada rumen. Ini sistem tanamanan gimana? Sementara untuk pemasaran, Iren memanfaatkan media sosial. Untuk anggur, ia menjualnya dengan hanya 100 ribu rupiah per kilogramnya. Sedangkan untuk sayuran seperti selada dan sawi, dijual seharga 10 ribu rupiah per empat tangkan. Cukup murah bukan? Timbangsa TV Pasuruan, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!